Al-Fatihah 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 suatu saat wali santri ngomong supaya setiap bulan anak bayaran pira sepuluh ewu rapatlah begitu rapat Alhamdulillah tegang sekiye lebih bayarannya untung kulan ikundu ini prinsip intan surulloh yang surkum balurah sapa wongkang bela agamanya gusti Allah bakal dibela ning gusti Allah bulan kulab liwakir nyakli agama yang ikhlas yang tulus Insyaallah Allah bakal bakal wujud akan apakan dari perjuangan yang kulalan sampean KB mulanya lamun ngaturakan agama berjuang kangguh agama langkah tantangannya Insyaallah berarti pun budu arahnya berjuang Insyaallah walaikula balik mani bu sampean butuh beli karo ustad butuh temenan Aja ngundang patang wulan ngundang bitung wulan ngundang bongkong merhabanan singkang elana ustad kaget dong ening kola ustad ketika ningkola mempersiapkan acara kayangkinen Sampai ada orang hukum pun pripen nah Hai bro mikir kayak-kaya lagi mikir kaya-kaya nike kaya-kaya kaya-kaya jenma barang anu mikir beli Pak lurah inggang kaulah hormati pasak desana-sak desana Pak wakil anak wakil Pak RT anak hansir puluh lukum kumpet dikeneknya nindu Pak Rw Pak Rw anak Alhamdulillah ya Allah lurahin dukung mulanya kaimpa Allah kangsu ganti ketika ningkene lurahin dukung berarti lurahiku berarti termasuk wongsi orang senengkara agama untung Pak Haji Wori ini adalah pesantren mulanya kula menyelukikah wis lurah ya kiai haji dikiku sebab apa bukakan midato Insyaallah dalil pesantrennya metukabe 6b ini sekabupaten karawan anak lurah pinter galim singkik tenggolak maksudnya kula ngomong kayang konon ke amplop supaya dobel bapak ibu hadirin ingkang mulia para wali santri ingkang kaulah mulia agen santriwan santriwati ingkang kaulah cintai daluh buniki kulangan nakakan acara akhirus sana bukan akhirus sana dihemeni ke acara pesantren tempat kangenan yang pesantren beda kalau tempat tempat tingkang sanese Ustadz mikiratkan duduk kanggo kepentingan pribadi tapi Ustadz mikiratkan kanggo kepentingan kulalan sampean kami bukti nih bangun tempat semuanya nonton kegede kanggo sapa kanggo alake sampean Yes sampeannya bantu beli la ilaha illallah muhammattu Rasulullah ketika gawe pesantren semainnya gede ini tangguh tempatnya anaknya sampean ngaji tempat kayaknya digawe tangguh masyarakat langka sih mikir pribadi ini kulangka ketika di luar Ustadz ketika ake duitnya gua gawe pesantren apa gua tunggu sama luar biasa berpikir kanggo umat berpikir kanggo santri-santri nih Insyaallah semakin ke sana Insyaallah akan menjadi pondok pesantren yang besar di tengkolak ini Amin Ya Allah Ya robbal apa maning mau anak wis anak PKBM sudah dibanding tentang pendidikan di zaman sekarang karena zaman sakya ikulamun wajib baik beli payu terus singgulang Quran bilang cenggah jenggono mal dilangka hijah saya bila ilaha illallah mulanya kula balik sing pesantren iku beli dari apa beli dari apa cukup mulang ternyata pesantren mampu melahirkan orang-orang yang penting anak dari pejabat anak dari pegawai sukses anak umum sekolah luar negeri dari mana dari pondok pesantren tanpa pondok pesantren Naudzubillah banyak orang-orang yang kadang-kadang di tengah perjalanan terhenti pendidikannya karena apa karena persoalannya akibutasi pada beli bisa melanjutkan lingkungan pendidik-pendidikan mulanya mau kasarate anak teluk siji guru istiqomah lorok anaknya temenan ngaji tapi teluk uang tuanen dukung kira-kira telung percara bisa nakabit huru singgurum apa sebab mau ke teluk kesehatan Masya Allah bocah beli-beli kata-kata seragam bocah saya sewa eh bocah saya patung tuan ya bapak ibu hadirin ingkang mulia wis bengi kia kula kabi memperingati akhir usana apa sih sebuah keistimewaan ilmu ke mau dijelasakan dibaca ya rufa illakum lazina amanu minkum walazina utul ilma darjad wong sing 20 ilmu wong sing iman sing bakal diangkat derajat yang gusti Allah memang ini adalah jari bahasa santri adalah jawab jawab apa iza ilang suzu bang suzu ya rufa illakum lazina amanu minkum walazina utul ilma darjad jawab umur ilmus temen kulau wistok tinggi suara wistok tinggi terakhir suhiki acara akhir usana termasuk menyambut meragulan bulan Ramadan Alhamdulillah Alhamdulillah untuk linker Ramadan kapan Bu Hai kuliah meningkatnya tanggal siji Hai nah siapa sih jawab tanggal lima karena tanggal siji Ramadan keningkan padangkene pada lebih raku tengkolak roro gumpol kuloniku beda non-beda berarti gara-gara lurai Masya Allah gara-gara protokol roro pegawis keter maupun jeneng aturakan ngaji geneng aturakan sholawat donget tekak ngaji sampai ke langkah koordinasi warna yang kena itu segala sesuatu kebuka taning konana lorong wis repot mangsa urungan Bapak Ibu hadirin ingkang mulia landi pun mulia akan datang Allah jadi uang pengen mulia derajatnya kududu ini keimanan karo guzli Allah iman iku orang katon iman iku orang asad mata iman iku botan ketinggal iman anam jeroat ini kulalan sampean kabeh Ning dikanggung membentuk karakter manusia ingkang beriman pondok pesantren tanpa pondok pesantren susah untuk menetapkan iman malin tidak ada kulalan sampean kabeh anaknya sampean dididik karo pendidikan pesantren mampu menerapkan keimanan maring-maring hati deh iman karo guzli Allah iman karo malikat malikat ya Allah iman karo para rasulnya guzli Allah iman karo kitab-kitab ya Allah iman maning karo dinakiamat iman karo kodolan kodare guzli Allah mulani wang uribning alam dunia iku digaib pasang-pasangan karena biskodolan kodare guzli Allah dan pengennya pesantren barang sakabu ini tempat sampeh segini kalau Allah tidak berkah hendak enggak mungkin betul-betul enama amruhu ida roda syai'ah ayyaku lalu kumpayaku surat apa ibu Alhamdulillah apa aku benar inama amruhu ida roda syai'ah ayat pira ibu Wah mulai mikir ya singkana piraha jayate sing jelas mak garapan petik saya ngomong-ngomong bayi ngeres waman aurado al-zikri fa innalahu maisha tanggungka surat apa ibu yassin yassin pokok emang tutusi yang menyebabkan tetapi surat yassin sebab yassin mata tengernak kita bikin ibu ya nah senajana beli akal balurah tapi Insyaallah pada pengetahuan karena pak yassin surat langgan-langganan ketika Allah berkahandak apapun terjadi terjadi apa baik-baikah terjadi mulai gustu Allah mengandaki kehidupan dunia anak wong bodoh anak wong anak wong bodoh anak wong anak wong pinter anak pejabat anak anak rakyat anak wong bagus anak wong anak wong blesak sing bagus karo sing blesak pada beli ayibadah keung tungkol aku habis penggita ngaji nih nah Insyaallah anak-anak wong anak bengi anak awal urib ngalam dunia kehendaki gusti Allah mulai ketika kehendaki gusti Allah pula dilakukan ini gusti Allah urib ngalam dunia manusia laku lampai diatur ning gusti Allah lurah profesi ini beda pegawai aneh Ustadz profesi deh beda pegawai aneh petani profesi deh beda pegawai aneh mulai segala sesuatu KB kehendaki gusti Allah yakin beli sampean anak beli wong singgis sembahyang paling ngomong lo jisuh sembahyang melarat cinggora sembahyang melarat anak emang bukatan sembahyang mempulih duit eh pula karena takut persampian buka sembahyang mempulih duit beli beli sekian dan gusti Allah marir maring gulalan sampean KB begitu peragat sembahyang dibuka sejadanya rongkompet bagian jawab bagian beli bagian Allah maka ringi rongkompet setiap sholat sedilasuri berarti limang waktu berarti sepuluh kira-kira anak tukang wudukmu alaih suksesu bikin diajak mikir dingin diajak mikir dingin kira-kira lamun sembahyang oleh rongkompet anak tukang wuduk besok-besok anak si mantap mengelaut beli kenapa nah weh sembahyang ngkp wong tengkolak sholat kb wong tengkolak oleh duit sedila sepuluh kompet sekian bisa di duit ngkwapa bro nyaman usawa-sawa apaan ya wistuku sawah nuruti wangkene panurah pula ngkotoko sawah bota tuis ngkotoko sawah kakole si megawene siapa ha 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 usulai jager pala bahagimbang usali kejadar usulai bingung sampean gkotoko sawah bismisawah kagek sawah butuh di tanduri beli buka kan telingtanduri ku ku li apa matikan sapa singkuli ih eh sugi gisira tanduri gula-ganto sembahyang enggak kulal itu gitu guli-guli apa terus nama banget akhirnya apa dua sawah tapi wong tengkolak barangis dia sawah KB langka singkul ini tantur dewe wayos nyemprot gemuk dewe donge panen ngarib gebot donge wis dari pari ngunjal kula yakin balurah modar dewe temen-temen ibu menenggalkan keus pengi ngaji nenggul ngomong kula lempeng ngaji Bismillahirrahmanirrahim kira-kira masih wutubli wabangkune ya masih wangkuju jawab aku baik-baikung ngaco ya belum saya belum sasing atuh cukup singpar singpenlimah amplopeng kaya singatoh bapak ibu hati ringkang mulia dan dipun melihatkan diting Allah subhanahu wa ta'ala jadi ku siri Allah iku segalui dalam dunia itu kehendaki Allah anakkin 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 semua ketika menerima aman dunian ikut aman ketika duniannya aman tenter ketika sampai sebagai wali santri jadilah sebagai wali santri yang bener-bener pengen anaknya pinter ngaji kula sih mau meromokakan besi roya Allah anaknya semuanya pinter-pinternya kuwayang temennya gula kuom tuane giliran anaknya pada pidatone pinter di duwil kenandang-danggane ke sana sampai cekai anaknya semula ya sampai dulu juga ibunya Ustadz didiakui pada mbak gue ke padahal singgahnya pinternya Ustadz si minterakan Ustadz lera-lera pembatan tapi giliran lingkona anaknya pinter anaknya gula uhuh giliran pidatone blebap 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 di duwil kenandang-danggane kasih anaknya siapa mbucu Ustadz dikibriwit kaya gue kayaknya kiriran anaknya beli bisa singtisalahakan Ustadz kirikan pinter Ustadz di beli tiakui mulanya pantas kula jadi sering gawe analogika Masya Allah bukat Ustadz di zaman akhir ikulir umpamane ayam bu baru ayam menusa gawe umah neki ayam mati ngadek sukuran maning ayam mati dongep ragap umae wisti keramik wisti tembok wisti pian segala galaris bereskabih ayam barang umae daki ayam nongkrong ini ngarepane kira-kira ayam molly manjing beli apa sih andai ayam protes nyongku pirang-pirang korbane nyong temen nindak ning bale baiwisti kebah leres giliran kucing singli waruh-waruh ngeringkel ding sopane anasin jaman taingin sekian anak-anak bleb ya mauka anaknya pinter Ustadz di beli tiakui giliran anaknya pinter beli bisa Ustadz dikwema sentimen jadi ayam iku korbane pirang-pirang giliran jadi umae ayam beli manjing sedikit kacang lebih tetang bale wisti kebah padanya kayak gue Masya Allah kalau kula sering gawe contoh ulama kiai Ustadz di zaman akhir beli rumpah mana slender dalam beli rata sing rata kaken slender waktu neting ceringih sing rata kaken sandrlender doge dalanewis rata slenderening tengah dialok-alok iblik aja borong mobil tukang becawan ngalok-alok iblik Hai pagi apa Ustadz kula pernah ngobrol ketika pula mengikuti acara itihadul mubalifin iku yang dia iku yang anda pernah bapak jangan anaknya tandur ya anaknya catur ini dia abiman arul mah anaknya tandur anaknya catur anaknya makur anaknya sembur termasuk Kang Sugandi dikit ya ini tandur Hai ngajar bocah bocah sing tak tak anaknya sampean kadang-kadang bocah tak kakek orang dipasrahkan manini wong Tuhan eh kayaklah kenang sepede bodol baru sepede bodol baru sepede bodol kayak bukata garpan digawaning bengkel yang loyong ngomong deh kita digawal kenang sing duenek nah digawal troling ngomong beli terang bengkel ngomong beli mau ke sepede dekul aku saddele menyon jadi-jarinya pada pratal rantai pada pegot jadi tulung pang bener itu Kang Praga kira-kira untuk kepira Rika tinggal ngongkong kayak ngomong beli terus ken sampean duwe anak tekak meneng ngomong kayak gue beli Astagfirullah berarti mahal di anaknya sampean kalau sepede la ilaha illallah muhammadur Rasulullah enggak kokon-kokon mikir yang mikir maksudnya begitu tekan bengkel sok untuk kepira sampean tinggal ngomong sing penting dianggone enakan bocah tekan yang pesantin sampean ngomong Pak Ustadz Pak Kiai Niki anak kekula durung bisa alib durung bisa bebek sekikula pasrah maring sampean kongkong tetang bisa kira-kira beri ada dibuat asing manfaat ilmu nek pak ngomong praga kentok kepira sok ngomong kayak gue beli ya iya bayaran beli sepuluh untung itu dua lurah Papa Jibuhari Insyaallah temennya enggak usah suci bakal Bahruddin Duren bener Duren ya kan temen-bener ya nusiknya gula dua santri apa diadukakan bebesanan kalau kita sampai siap ligan Pak Rudin namun sampean pengen baru santri gula itu potongan yang ini potongan seharini singguri tapi nih enggak soalnya ke sampean kokun bisa naji sok apa biaya nek sok apa kebutuhannya tinggal sampean ngomong karakula kulamun sampean ikut kelingan kalau sepede botol dikawaning bengkeng bengkel ketika sadar mulai tapi usaha ya Allah orang ngomong apa tadi terima baik kadang-kadang bocah buka dan ngaji di rumah dus mampu dia pengusana ya Allah baru umpele lalu 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 kopok ada melar si cik tuh ya Allah begitu diulang matanya blotot ya anaknya hilang sendale bebeja indiannya biangnya tetap mencabu Ustadz ya Aduh kita Dewa duduk ada yang sama-sama duduk anak bocah gula pula sungguh salah ya Allah pokok wong tuanya bibit semuanya bocah gula ke hai kongkona ngon sedina-dina anaknya sampe ngomong langkah enak eh mamaknya lamun tahlil berkata kegedean diomong iya kamu abang Ustadz juga berkata kegedean goyot 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 anak singgara dah aneh lucu semua tadi tebas meci berkata tanah berkat kopen di tebas ya Allah padahal malamun kulat pikir-pikir singaran berkat iku jabur sing paling halal lantau jiban langkah berkat sing dipangan sedulunya dongah buka berkat iku dibagi kakak peragat-peragat dongah termasuk gula ke garapan mangan kentas ngaji Hai mangan beli barang-barang kulasi rumah durung-rumang muya pun tengkang sugandi ekula bukatan dahar karo wong wadun kebelok beda lamun kulat dahar saya kalau iwak ayam biasanya wong wadun kalau iwak ayam biasanya gimana ya kemarin lagi ceritalah curhat kalau sambil lagi kandalah kalau kandang beli ngomong buntel sambil masuk ton baik turung apa-apa gitu kalau ngomong bewe kayak ngonong berbalurah cukup baik kemarin lagi cerita kebiasanya kula kira-kira wong wadun saya tidak pernah membeda-bedakan kula mangan karo daging wong wadun kangung karo daging lamun karo ayam wong wadun kebutuh karo ayam lamuning kene kulat dahar karo daging ya pribincarannya nah tetap terserah sampai ya supaya aja sampai wong wadun kula suhutun balik-balik kebetulannya kubik ya bisa atur pengisian atur-atur pun kalau mau beli pernah maksa di pernah munggu lah biasanya bukatan peragat dahar besok utut baluran keduduk lagu surya biasanya ya gimana lagi kandar di melalui kandang ya dikandang kekandangnya kita mau ngomong kayak yang konek huyona nih ibu eh dulu aja dianggap huyonya terus-terus tekan jambira Hai jindal daging menggunakan karo parma terus-terus kayak dupang parkir eh pengen ikul aku jawab ya terserah sampean kayak ngonong jawab kayaknya itu jawab kayak gue kesempatan peningkia ini Ustadz komunik laki ini ya kembali jadi ketika anak kekulalan sampian KB pengen dadi bocah singgwini ilmu ingkang manfaat tulung sampian kandadi wong tuane teka ning kia ini teka ning Ustadz Sampian ngomong anak anak kula guru ngerti apa-apa anak kula guru paham apa-apa karena ketika anaknya diajar dengan titikkan didikan penuh pesantren Al-Quran yang menjadi sumber daripada segala macam ilmu Insyaallah ini akan bisa memberikan satu kedamaian bisa memberikan satu ketentraman untuk keluarga Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin karena Quran di zaman akhir itu sudah tidak dibanyak dipelajari oleh manusia manusia-manusia banyak meninggalkan Al-Quran padahal sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan bulan Ramadan bulan dimana dituturkan ya Al-Quran Quran diturunkan sebagai obat sebagai rahmat Quran mutin wanten datang bulan Ramadan kur'an wanten datang bulan Ramadan dibaca kur'an wanten datang bulan Ramadan dijadikan sebagai bentuk kemuliaan kangkukulah dipelajarikan pondo pesantren Masya Allah wau laguna kusahai pisang ya enak kan pisang murotalnya itu luar biasa apakah itu dengan cukup kita belajar sehari dua hari seminggu dua minggu tidak karena mempelajari Al-Quran belum lagi mempelajari yang namanya makhorijul huruf makhorijul huruf harus jelas antara sin, shin, fa, syod itu beda karena penempatan ada huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran ini keluar dari rongga mulut kita ada yang dari dada ada yang dari tenggorokan ada lagi yang dari lingkungan mulut itu adalah murut-murut yang ada di apa huruf-huruf yang ada di Al-Quran siapa yang sanggup mempelajari mestinya ini tanggung jawab orang tua 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 tinha nonton mata ada ada sekarang Masya Allah Jaman seket peewek-wek lahipadak bapak-forek rasanya cinta Suci kan agak nemka anak ma порus terjala murus turut Express kawin Marsha Levis lagi tanggal 28 April hari minggu tepatnya pun pas pernikahan salah gue ucapakan kau bule ke dulang sekali maning dua kali nembene beler Alhamdulillah sekian sinetronik lagi beli tayang Marcel karosucine lagi bulan madu gula di becani mungkulnya beli mangkat mana beli temen nampu Masya Allah masal usulnya asal usulnya asal usulnya lebih temen belakang asal usulnya asal usulnya mah karena mauneku singaran iris belaiku taro Zior Zino Abraham maunema berhubung beda-beda agama akhirnya orangtuanya enggak setuju terjadilah perpisahan kemudian mainlah dalam sinetron cinta suci terjadilah cinlok ketemu karo sapa amarjontor sampai tekan kawin Alhamdulillah Alhamdulillah ini sinetron alamu badur alamu blek wongblesa anasin jahat anasin anasin baik padanya alam dunia sayang kononiku eh jadi ketika kita kulayan sampian KB kembali bahwa anaknya pengen dari wong sing jenik iman ingkang tetap dikenain tengah dua-duk sebagai pendidikan dasar ya diulang tentang Alquran diulang tentang kitab apalagi mau anak jahit anak bengkel ada bahasa Inggris bukan kadang-kadang gula bersetuju kalau bahasa Inggris sebab bahasa Inggris itu adalah pelajaran untuk membohongi manusia bayangkan Oh ini dibaca one dibaca buat tuh dibaca tuh tehere dibaca tri teres lamun jujur one dua tehere kayak gongol teres si paling jujur adalah bahasa Arab oleh kadang-kadang gula iku lebih bangga dengan bahasa Inggris ketimbang orang bahasa Arab tetap temen kengabuk oleh kembang ya maklumnya sih turung dahar karena tutup Hai keloro dingin di gula disuginane maning-maning baju putih panurah disangkannya mewak cair murung gulatnya adalah gulanya biasa ngopi biasa di kopenia biasa disusuri ya biasa gulaku biasa panurah doyan doyan maksudnya mah mula mengopi gula kopi irang panurah kecerai yang mumpung darung dewek wakil parw parp mumpung darung dewek pajik ye garapan kapan maning alhamdulillah pengen lamba si jimaning nah kita kembali jadi anak kekulalan Sampian KP pengen duene iman ingkang tetep wonton dateng atin pengen duene ilmu sing bakal ngangkat Derajate dunia sampai akhirate Niki tempat ini saja salah ketika dalam satu desa sudah ada pondok pesantren kenapa kita harus cari yang lainnya ya memang kadang-kadang rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput sendiri betul kaya-kaya kuning karena pendidikannya bagus tinggal pendidikannya bagus padahal ningkene pendidikan Insyaallah Pak Yai Sugandi Niki adalah orang yang sudah disiplin ilmunya luar biasa jebolan pondok pesantren dari mana-mana lirboyo babatan sempur semuanya sudah digali ilmunya mau kemana Sampian mencari ilmu agama cukup disini terima kasih terima kasih